Kepada anak-anak kita Atau mungkin kepada orang-orang yang mungkin minta maaf atau mau mengakui kesalahannya Sudah seharusnya kita mengampuni, sudah seharusnya kita berbaik hati Oleh karena kita pun sebagai manusia banyak kekurangan, banyak kesalahan kepada Tuhan yang di surga Apalagi kita juga yang berdosa, sudah sepantasnya kita juga menerima permintaan maaf dari orang-orang yang mungkin pernah bersalah kepada kita Terima kasih telah menonton! Pemirsa Hop Channel yang berbahagia Saatnya kita kembali ke program Streams of Light Dengan khotbah yang berjudul Bapak Surgawi yang sangat baik Konon pada waktu Martin Luther, reformis Jerman yang terkenal Ketika dia masih anak-anak, sukar bagi dia menerima bahwa Bapak Surgawi itu suku amat baik Masalahnya, ayahnya di rumah berlaku sangat ketat dan keras kepadanya Pada waktu dia membaca kitab suci, alkitab Bahwa Tuhan itu sangat baik Dia sulit menerima bahwa Bapak di surga itu baik Oleh karena Bapak di rumah atau ayahnya di rumah Kelihatan tidak seperti yang dia baca dalam kitab suci Namun saudara, saat kita membaca kitab suci, alkitab kita Khususnya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Yang berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang Di situ kita menemukan bahwa memang Bapak Surgawi itu sungguh amat baik adanya Sikap seorang ayah dan orang tua Haruslah menggembarkan Bapak Surgawi yang baik hati itu Ini yang harus kita ingat Sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua Apakah di rumah, di sekolah, di tempat kerja atau dimanapun Kita harus mencerminkan sifat Bapak Surgawi yang sangat baik hati Kepada semua orang Khususnya saat kita berada di rumah tangga masing-masing Pertanyaan yang perlu kita jawab pada kesempatan ini ialah Apa saja kebaikan sang ayah Dalam perumpamaan anak yang hilang ini Sehingga akhirnya dia kembali ke rumah Berdasarkan Lukas 15 Ayat 11 sampai 32 Melalui pembahasan kotba ini Kita akan menemukan Paling sedikit Ada tiga bahkan empat Kebaikan Sang ayah Dari anak yang hilang Berdasarkan Lukas 15 Ayat 11 sampai 32 Apa saja Kebaikan dari sang ayah kepada anaknya Sehingga anak itu akhirnya kembali pulang ke rumah Yang pertama Ialah Sang ayah Mengabulkan permintaan anaknya Walau belum Belum waktunya Di dalam Lukas 15 Ayat 12 kita baca Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan Harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke negeri yang jauh Sana yang memboroskan harta miliknya itu dengan hidup Berfoya-foya Sebenarnya Menurut tradisi Orang tua akan membagikan harta warisan anak-anaknya Paling sedikit Menjelang kematiannya Mungkin dia sudah siapkan surat-suratnya Tetapi dia tidak akan membagikan surat itu Yang menyatakan Anak sulung mendapatkan ini Anak bungsu mendapatkan ini Ayah ini mempunyai dua anak Anak bungsu dia minta ayah Berikanlah kepada aku Hartanya akan menjadi milikku Padahal ayahnya masih sehat Tidak diceritakan sih Dimana ibunya berada Tetapi dalam cerita ini kelihatannya Yang ada hanya ayah dengan dua anaknya Sebenarnya ayah itu bisa berkata Nak Apakah engkau Mau supaya aku cepat-cepat mati Kok kau minta Harta bagianmu Tetapi ayah ini sungguh sangat baik Dia mengabulkan permintaan anaknya Walaupun waktunya Kalau kita modernize cerita ini Mungkin sang ayah Nak Sebenarnya Saya sih Gak pengen kamu Langsung mendapatkan Harta bagianmu Mau kau menangkan uang itu Bukankah di rumah ini Semuanya cukup Lagi pula Ngapain sih kamu pergi jauh-jauh Kan disini ada ayah Disini ada abangmu Apa yang kurang bisa kita bereskan Oh tidak ayah Saya mau pergi Baiklah kalau begitu Saya akan Kemudian kalau kita modernize cerita ini Dia akan mengambil handphonenya Dia mungkin punya Mobile banking Dia langsung pencet ya Dia pencet ke nomor rekening anaknya Langsung transfer Mungkin kita katakanlah Sudah langsung masuk ke rekening anaknya ini Katakanlah satu tri Satu triliun Anaknya bilang Wow Langsung dia mencari Di handphonenya itu Secara online Cari tiket Dengan pesawat yang paling bagus Mencari hotel yang paling mahal Mencari Hiburan-hiburan segala macam Di otaknya Kemudian dia bilang sama babenya Babenya Dia pun pergi Sudara-sudara Ayahnya sebenarnya Tidak harus memberikan Bagian anaknya Sebenuh waktunya Tetapi Begitulah kebaikan dari Ayah ini Ini menggembarkan Bapak surgawi Yang mengharuniakan Permintaan Anak-anaknya Walaupun sebenarnya Belum tentu itu keendaknya Sebagai contoh Pada zaman Samuel Orang-orang Israel Minta raja Berikanlah kami raja Seperti bangsa-bangsa lain Samuel menjadi sedih Tetapi itu berkata kepada Samuel Tidak usah kau sedih Tidak usah nangis Sebenarnya bukan kau yang ditolak Tapi aku yang ditolak Sebagai raja Udah Bilanglah sama mereka Saya akan berikan raja Tetapi ingat Kalau kamu dapat raja Raja itu akan mengambil anakmu Menjadi pelayannya Akan mengambil anakmu Menjadi tentaranya Dan sebagainya Dan mereka bilang Kami siap Dan Tuhan memberikan Walaupun sebenarnya Tuhan tidak berencana Bapak yang sangat baik Memberikan permintaan Anak-anaknya Walaupun bukan itu yang terbaik Sudara Demikian juga Kita sebagai ayah di rumah Kadang-kadang Anak kita minta ini Dan minta itu Kita tahu bukan itu yang terbaik Tetapi sebagai Gambaran dari Bapak di surga Mungkin boleh juga Memberikan pelajaran Kepada anak kita Apalagi kebaikan kedua Dari perumpamaan tentang Anak yang hilang ini Kebaikan ayah itu Yalah Hatinya selalu terbuka Menerima Anaknya yang bertobat Pada waktu anak itu Sudah pergi jauh Merantau Setelah dihabiskannya Semua uang itu Ayat 14 Timbullah bencana Kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai menlarat Ayat 15 Lalu ia bekerja Pada seorang majikan Di negeri itu Orang itu menyuruhnya Keladang untuk menjaga babi Lalu ia ingin mengisi perutnya Dengan ampas Yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun Yang memberikan kepadanya Lalu ia menyadari Kiranya katanya Betapa banyaknya orang Upahan Bapakku Yang berlimpah-limpah Makanannya Tetapi aku disini Mata kelaparan Aku akan bangkit Dan pergi kepada Bapakku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa Terhadap surga Dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi Disebut anak Bapak Jadikanlah aku Sebagai salah seorang Upahan Bapak Maka bangkillah ia Dan ia pergi Kepada Bapaknya Ketika ia masih Jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah Hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu Berlari mendapatkan dia Lalu merangkul Dan mencium dia Sedara Ayah ini luar biasa Walaupun anaknya Sudah meminta bagiannya Dan dia sudah pergi Bilang Bye Aku pergi ke negeri jauh Dia habiskan uangnya Di sana Dia foya-foya Makan-makanan Yang paling mahal Tiru di hotel Yang paling mewah Dia mungkin Bersama-sama dengan Perempuan-perempuan Tuna Susila Dia juga mungkin Menonton-nonton Yang paling Hebat Pokoknya uang itu Segera habis Akhirnya terjadilah Bencana Semua habis Tabungannya habis Dia mencari kerja Tau-tau yang ada Cuma memberikan Makan Ternak babi Sudara bayangkan Pada saat itu Segeranya dia Tidak berani Dan tidak tegah Bagaimana memberikan Ternak babi Sedangkan dia Di rumah ayahnya Itu sangat senang Pegawai-pegawainya Banyak Makanan di rumah Beres Penuh gizi Lezat Kalau perlu juga Tambahan Ready ya Tetapi sekarang Dia melarat Kemudian dia Teringat Keadaan Di rumah Ayahnya Wah Ayahku punya Banyak pembantu Pekerjaannya banyak Tidak pernah kekurangan apa Masa aku disini Mati Makanan babi pun Tidak bisa aku makan Mendingan gue pulang deh Aku akan bilang Kepada babi Babi Aku telah bersalah Kepada surga Dan kepada babi Jadikan aku Salah satu pembentumu Aku tidak layak Kejadian kamu Tetapi apa yang terjadi Baru dari jauh Ayahnya melihat Dia langsung lari Mengejar Dan memeluk anaknya Dan dengan penuh Suka cita Dia bilang apa Kepada pembentunya Mari kita baca disini Ayat Berikutnya Ayat 22 Tetapi Ayah itu Berkata kepada Habamanya Lekaslah bawa Kemari Juba yang terbaik Pakaikan itu Kepadanya Dan kenakalah Cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah Anak lembut Tambun Sembelilah dia Marilah kita makan Dan bersuka cita Sebab anakku ini Telah mati Dan menjadi hidup kembali Dia telah hilang Tetapi didapat kembali Maka mulailah mereka Bersuka cita Luar biasa ya Hatinya Selalu terbuka Menerima Anaknya Yang boros Yang bandel Yang pergi meninggalkan Babenya Yang mengingkat kematian Babenya Walaupun sebenarnya Belum saatnya Dia minta warisannya Tetapi ayah itu Bahkan pada waktu Melihat Hatinya Bergejolak Dengan penuh sukacita Dan dia berlari Merangkul anaknya Dan bilang ke pembantunya Siapkan Yang terbaik Pakaiannya Sepatunya Cincinnya Siapkan Makanan yang paling enak Kita berpesta Karena anakku yang tadinya Hilang Sekarang ditemukan Yang tadinya mati Sekarang telah hidup Saudara-saudara Sebagai ayah Sebagai orang tua Di rumah Atau dimana pun kita berada Bagaimanakah Sikap kita kepada Anak kita Ketakalah anak kita Itu bandel ya Lusaha diatur Bahkan dia buat masalah Bahkan dia Menyakitkan hati kita Kalau dia pulang Kalau dia kembali Dan mengakui Kekurangannya Bahkan dia mau Katakanlah Berbaikan dengan kita Apakah kita mau menerima Atau tidak Perempuan Tuhan Yesus ini Memberikan kepada kita Satu pelajaran Bagaimana sikap Bapak di surga Yang menjadi sikap kita Kenapa Dari segi konteks cerita ini Oleh karena Tuhan Yesus Bergaul dengan Para pemungkuk cukai Orang-orang berdosa Orang-orang yang merasa Dirinya suci Sok benar Mereka bersungut-sungut Masa dia makan Dengan orang-orang berdosa Masa dia menerima Orang-orang yang Termasuk level-level rendah Yesus memberikan Perumuman ini Menerangkan Bahwa Bapak di surga Sangat senang Penuh sukacita Menerima kembali Orang-orang yang kembali Kepadanya Sudara-sudara Kalau Bapak di surga Sangat tergerak hatinya Oleh bersekasihan Dan dia langsung Merangkul orang Atau anaknya Yang kembali itu How much more Apalagi kita Sedangkan kita aja Orang berdosa Sedangkan Bapak di surga itu Tidak berdosa Dan hatinya baik Suci, kudus Dia menerima Orang-orang berdosa Kembali kepadanya Apalagi kita Sesama orang bersalah Sudah barang tentu Kalau ada orang yang Minta maaf kepada kita Atau kembali kepada kita Apakah kita tidak Mau menerimanya Sebagai orang tua Sebagai ayah Hati kita Haruslah selalu terbuka Menerima Anak-anak kita Yang kembali Kepada Ayahnya Kepada ibunya Kepada rumah tangganya Mengaku salah Kepada Tuhan Kita tidak boleh Menutup pintu Selagi orang Mengaku salah Dan mau kembali Kepada Tuhan Sebagaimana Bapak di surga Yang hatinya selalu terbuka Maka kita pun harus Selalu terbuka Menerima Orang-orang yang Kembali kepada kebenaran Khususnya kepada kita Orang tua Atau ayah Di rumah tangga kita Apalagi Ciri khas ketiga Bapak yang dalam Perumpamaan Anak yang hilang ini Bukan hanya Berbelas kasihan Tetapi justru Dia menyambut Anaknya yang telah kembali Dengan membuat Pesta Besar Dengan penuh sukacita Yang terdapat Daripada ayat 22 Dan 24 Siapkan jubat terbaik Pakakan itu Kepadanya Kenakan cincin Cincin itu sebagai Lambang dari pengakuan Sebagai anak yang sah Bukan pembantu Tetapi anak kandung Sepatu di kakinya Ambil anak lembu Yang tambung Sebelih Mari kita makan Dengan penuh sukacita Karena anakku ini Telah mati Menjadi hidup kembali Telah hilang Didapat kembali Mereka bersukaria Berpesta Sudara-sudara Dia mengabulkan Permintaan anaknya Sebelum waktunya Hatinya terbuka Menteri mana yang bertobat Bukan hanya itu Tetapi dia juga Membuat pesta Yang meriah Sangat Menyenangkan Semua orang Bukan hanya Sistri rumah tangganya Tetapi juga Tetangga-tetangganya Sudara-sudara Inilah Kebaikan dari Bapak yang di surga Seharusnya Beginilah kita Kepada Anak-anak kita Atau mungkin Kepada orang-orang yang Mungkin Minta maaf Atau mau Mengakui kesalahannya Sudah seharusnya kita Mengampuni Sudah seharusnya kita Berbaik hati Oleh karena kita pun Sebagai manusia Banyak kekurangan Banyak kesalahan Kepada Tuhan yang di surga Apalagi kita juga Yang berdosa Sudah sepantasnya Kita juga menerima Permintaan maaf Dari orang-orang yang mungkin Pernah bersalah Kepada kita Apalagi Ciri khas Atau sikap dari Ayah yang sangat baik Dalam perumuman anak yang hilang ini Yang keempat Bapak ini Atau ayah ini Tidak mengungkit Masa lalu Anak itu Tetapi Memulai Lembaran baru Kita baca Ayat 32 Dari Lukas 15 Kita patut Bersuka cita Dan bergembira Karena Adikmu Mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapatkan kembali Kenapa Ayah ini berkata demikian Ternyata karena Anak sulungnya Bersungut-sungut Ayat 28 Maka maralah Anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar Dan berbicara dengan dia Tetapi yang menjawab Ayahnya katanya Telah bertahun-tahun Aku melayani Bapak Belum pernah Aku melanggar Pintah Bapak Tetapi Kepadaku Belum pernah Bapak memberikan Sekor anak kambing Untuk bersuka cita Dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja Datang Anak Bapak Yang telah memberontak Dan memboroskan Harta kekayaan Bapak Bersama-sama dengan Pelacur-pelacur Maka Bapak Menyembeli Anak lembutambun Untuk dia Kata ayahnya Anakku Engkau Selalu bersama-sama Dengan aku Dan segala Kepunyaanku Adalah kepunyaanmu Dia sudah hilang Namun Diketemukan kembali Dia sudah mati Tapi Hidup kembali Kita melihat Sikap Ayah yang baik ini Dari anak yang hilang ini Yang keempat Dia bukan hanya Mengabulkan permintaan Anaknya yang belum waktunya Bukan hanya Selalu terbuka Menerimaan yang bertobat Dan membuat Pesta besar Dengan penuh sukacita Tetapi dia juga Tidak mengungkit Masa lalu Tetapi membuka Lembaran baru Kita baca Dari Ayat 32 Dia bilang apa Kita patuh Bersuka cita Dan bergembira Karena adikmu Telah mati Dan hidup kembali Ia telah hilang Dan didapatkan kembali Kenapa dia katakan Kepada anak sulungnya Karena pada waktu Anak sulung ini Kembali Dan melihat Pesta besar itu Ayat 28 Maralah anak sulung itu Dia tidak mau masuk Lalu Ayahnya keluar Dan berbicara Dengan dia Tetapi yang menjawab Ayahnya Katanya Setelah bertahun-tahun Aku melayani Bapak Dan belum pernah Aku melanggar Perintah Bapak Tetapi Kepada aku Belum pernah Bapak memberikan Sekoran anak kambing Untuk bersuka cita Dengan sobatku Tetapi baru saja Datang anak Bapak Yang telah Memboroskan Harta kekayaan Bapak bersama-sama Dengan pelacur-pelacur ini Maka Bapak penyebelian Lebutambun Untuk dia Kata ayahnya Kepadanya Anakku Engkau selalu Bersama-sama Dengan aku Dan segala Kepunyaanku Adalah kepunyaan Sudara-sudara Menurut Anak Sulung ini Harusnya Pada waktu Adiknya kembali Dia bilang gini Eh Lo udah pulang ya Apain lo datang sini Lo kan sudah Ambil semua Harta bagianmu Sekarang lo kembali Oke kasih dulu laporanmu Ke mana aja Uang itu kau buat Dimana aja kau Tidur selama ini Dengan siapa Kau boroskan uang ini Kasih laporan dulu Baru kau masuk ke rumah Tidak Sudara Anak ini sudah kembali Dan dia sudah berkata Ayah Aku sudah berdosa Kepada surga Dan kepada Bapak Aku tidak layak lagi Disebut sebagai anakmu Jadikanlah aku Salah seorang Pembantumu Tapi ayah itu Tidak berkata demikian Tapi dia merangkul Anak aja Menciumnya Dan memanggil pelayan-pelayan Supaya disiapkan pakaian Cincin sepatu Dan menyiapkan pesta Dan dia katakan Mari kita bersuka cita Mari kita berpesra Berpesra Karena anakku ini Tadinya sudah hilang Sekarang sudah ketemu Tadinya sudah mati Sekarang hidup Saudara-saudara Begitulah Bapak di surga Saat kita kembali Kepadanya Real time Seorang penulis berkata Doa Yang paling cepat Dijab oleh Tuhan Ialah Doa memohon Pengampunan dosa Yohanes menuliskan Di dalam suratnya 1 Yohanes 1-9 Jikalau kita Mengapus segala dosa kita Dia setia dan adil Akan mengampuni kita Dari segala kejahatan kita Dan menyusukan kita Dari segala dosa kita Saudara-saudara Saat kita kembali Kepada Tuhan Dia tidak berkata Tunggu dulu ya Besok dulu ya Real time Saat kita kembali Kepadanya Bapak di surga Menerima kita Saudara-saudara Pelajaran ini Menjadi pelajaran Buat kita sebagai Ayah Sebagai orang tua Saat anak-anak kita Di rumah Mungkin ada salah Mungkin ada pelanggaran Mungkin menyakiti hati kita Tapi kalau mereka kembali Saudara Biarlah seperti Ayah dalam perumpamaan ini Langsung merangkul Anaknya Merehabilitasi hubungannya Tidak membuat dia Menjadi pembantu Tetapi sebagai anak yang sah Seperti semula Demikian juga Kepada kita Oleh Bapak di surga Saat kita mengaku Segala dosa kita Dia rela Real time Mengampuni kita Dari dosa kita Dan membersihkan kita Dari segala kejahatan kita Saudara-saudara Nabi Jesaya Juga berkata dalam Kitab Nabi Jesaya 1.18 Let us Reason together Marilah kita Berperkara Dia bilang Sekalipun dosa merah Seperti gremiji Aku akan buat putih Seperti salju Sekalipun dosa merah Seperti kain kesumba Kain kotor Aku akan buat putih Seperti bulu domba Saudara-saudara Tuhan yang maaf Pengampun Pengasih dan penyayang Sekalipun dosa kita Besar Sekalipun dosa kita Sangat menyakiti hati Tuhan Sekalipun dosa kita Mungkin kelihatannya Di mata manusia Tidak mungkin lagi Diampuni Atau diperbaiki Tetapi Tuhan Mempunyai kuasa Yang besar Yang siap Mengampuni kita Seperti perempuan Anak yang hilang ini Pada saat dia kembali Ayahnya menerima dia Merangkul dia Memulihkan statusnya Bahkan tidak Mengungkit-ungkit Masa lalunya Saudara-saudara Yang terkasih Para pemirsa Hope Channel Stream of Light Bapak surgawi Maha pengampun Selalu merindukan Anak-anaknya Berbalik kepadanya Untuk bertobat Itulah yang membuat Orang kembali Kepadanya Dan diselamatkan Dan kiranya kita Setiap ayah Dan orang tua Bahkan semua Tuhan Memiliki sikap yang sama Agar anggota keluarga kita Tidak akan ada Yang lari Dari keluarga Bapak yang di surga Dan kalah pun Sempat lari Semoga mereka Pulang kembali Bertobat Dan diselamatkan Saudara-saudara aku Biarlah kisah Tentang anak yang hilang ini Memberikan kepada Satu pelajaran Yang sangat berharga Saat anak kita Keluarga kita Minta maaf Dan kembali Maka biarlah kita Dengan penuh sukacita Menyambut mereka Dan memulihkan hubungan Karena itulah Yang dikendaki Tuhan Dari masing-masing kita Saudara aku Kalau sekiranya Kita tidak mau Memahafkan Tidak mau mengampuni Dan tidak mau Memulihkan hubungan kita Apa kata Tuhan Jesus Dalam kotbahnya Datas bukit Ampunilah Maka kamu akan Diampuni Jika kamu Tidak mau Mengampuni Bapakmu yang disurga Juga tidak akan Mengampuni Segala pelanggaran Dan dosamu Saudara-saudara kita Tentunya tidak mau Kita mau Supaya dosa kita juga Diampuni oleh Tuhan Hubungan kita Dipulihkan Nah untuk itu Karena kita sudah Mengalaminya Maka kita juga Harus memberikan Hal yang sama Kepada Anak kita Keluarga kita Sahabat kita Rekan kita Sehingga mereka Juga dapat Punya hubungan Yang kembali akrab Dengan kita Dan juga dengan Bapak yang disurga Tuhan Memberkati kita Mari kita berdua Ya Tuhan Terima kasih Oleh karena Engkau adalah Bapak kami Bapak surga Yang sangat baik Yang walaupun Tuhan kami Kadang-kadang Lari daripadamu Menyakiti hatimu Tetapi Engkau Telah memberikan Kepada kami Satu kisah Yang sangat luar biasa Indah Bagaimana Seorang ayah Yang mau Memberikan Harta anaknya Sebelum waktunya Yang hatinya Setelah terbuka Pada saat Anaknya Kembali Dan bertobat Bahkan juga Tuhan Membuat pesta besar Menyambut Kembalinya yang bertobat Bahkan tidak Mengungkit-ungkit Masa lalu Tuhan Kamilah Anak yang hilang itu Dan Engkau Bapak yang sangat baik Karena itu Bapak Kiranya Sikap yang sama Menjadi bagian kami Sebagai orang tua Sebagai ayah Sebagai Rekan kerja Di mana pun Kau yang berada Biarlah kami Mempunyai sikap yang sama Berikan Waktu Restorasi Kepada Hubungan keluarga kami Atau hubungan kerja kami Terpujilah Nama Bapak Dalam Nama putra Tuhan Yesus Juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton